Ruben Onsu masih sakit, Sarwenda malah harus jalani operasi. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pesohar Ruben Onsu sampaikan situasi kesehatan istrinya, Sarwenda, yang mengidap penyakit langka. Sehingga Ruben yang juga masih sakit harus sama-sama berjuang untuk bisa sembuh demi ketiga anak mereka. Ruben pun berusaha menerima takdir dari Tuhan, Saya mengambil perjalanan ini, saya dan istri saya mungkin dipilih oleh Tuhan. Ujar Ruben yang dikutip dari pojok1.id Ruben sendiri hingga saat ini belum mau menceritakan detail sakitnya. Dia hanya mengatakan sakitnya berhubungan dengan kepala agar tidak membuat orang khawatir. Saya itu tipe yang suka mau mendengarkan orang lain tapi sulit untuk dibantu orang lain. Bukan karena sok berdiri sendiri, karena saya yakin orang lain punya kesibukan masing-masing. Saya nggak mau orang terbuang waktunya untuk memikirkan saya, tuturnya. Dan tak disangka di tengah kesehatannya yang belum membaik giliran Sarwenda yang sakit hingga harus dioperasi. Tuhan kasih hadiah lagi buat kami, Sarwenda harus operasi di rumah sakit Bunda Jakarta. Itu Kista, Kistanya sudah dioperasi. Bebernya. Setelah Kistanya sudah diangkat, Sarwenda masih dihadapkan dengan penyakit langka yang belum bisa diumbar Ruben. Itu sebenarnya harus kita selesaikan satu-satu. Sarwenda terkena salah satu penyakit langka di batang otaknya, akunya. Saat ini kata Ruben, Sarwenda yang butuh perhatian khusus oleh karenanya Ruben menjaga perasaan istrinya agar tidak khawatir dengan sakitnya sendiri. Sebab saran dari dokter ketika harus melakukan operasi, Sarwenda harus dalam keadaan tenang. Karena mereka dua-duanya sakit, Ruben dan Sarwenda memikirkan anak-anak mereka. Saya minta fokus ke dia, Sarwenda dulu tindakan medisnya. Karena anak-anak lebih perlu dia, sambungnya. Ruben mengungkapkan efek samping dari operasi Sarwenda terburuknya kehilangan penglihatan dan juga cara bicara. Dia pun maunya saya duluan di operasi, tapi itu yang membuat kita kepikiran sehingga siapa yang mau kita duluin bingung. Karena seandainya operasi di batang otak, Sarwenda tidak berhasil, itu berbahaya untuk penglihatan. Komunikasi tidak senormal dulu, ungkapnya. Hingga saat ini Ruben mengakui bersama Sarwenda belum menemukan jalan yang terbaik. Mereka lebih memilih menenangkan suasana. Jika Sarwenda tidak tenang saat dioperasi, itu akan berdampak berbahaya. Pungkas Ruben Onsu Ruben Onsu sempat masuk ICU dan butuh donor darah, Sarwenda tak tahu. Presenter kenamaan Ruben Onsu baru-baru ini mengungkapkan kondisi kesehatannya. Dalam salah satu tayangan di stasiun televisi, suami dari Sarwenda ini mengatakan, Jika kondisinya sempat drop hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama 3 hari. Tepatnya pada Jumat kemarin, Ruben mengaku jika dirinya sempat mendapatkan perawatan di ICU di salah satu rumah sakit. Kendati demikian, Ruben kini merasa bahwa kondisinya sudah membaik. Sebenarnya gue baik-baik aja, Jumat kemarin sepulang dari ketawa itu berkah gue masuk ICU. Beber Ruben Onsu dalam acara Bronis. Sementara itu Ruben yang seharusnya pergi ke Semarang bersama putranya, mengaku terpaksa berbohong. Ia mengatakan pada veteran Beto bahwa dirinya tak bisa ikut ke Semarang, lantaran ada kepentingan. Padahal dirinya kala itu tengah berada di ICU. Hal itu terpaksa ia lakukan, lantaran tak ingin membuat anak-anaknya mengkhawatirkan soal kondisi kesehatannya. Onyo gue suruh berangkat ke Semarang, gue bohong, ayah mau ada meeting. Karena gue udah pokoknya dokter mengharuskan gue masuk rumah sakit. Ujar Ruben Onsu. Selama saya didorong sama suster keruangan, saya hanya nanya mana Onyo. Mana Onyo karena saya belum kasih tahu. Lanjutnya sambil menangis. Bukan hanya pada putra sulungnya, bintang film Bus Om Bebek ini juga sempat menyembunyikan kondisi kesehatannya dari sang istri. Padahal saat itu kondisinya bisa dikatakan cukup serius. Lantaran dirinya sampai harus mendapatkan donor darah. Hari ini butuh darah yang saya bersyukur sekali Tuhan menyelamatkan saya. Dimana darah yang saya butuhkan datang tepat waktu. Terang ayat tiga anak ini. Sikap Ruben Onsu yang tak mau terbuka terkait kondisinya sentak membuat Yvonne Gunawan kesal. Yvonne Gunawan bahkan mengaku kecewa dengan pria 38 tahun itu. Lantaran selalu saja berusaha untuk baik-baik saja di depan orang lain. Dengan alasan dia tak mau merepetkan orang tersebut. Gak boleh begitu juga tolong kabari, tegas Yvonne. Setidaknya kasih tahu masih banyak orang yang peduli ada di sekitar lu, tandasnya. Ruben Onsu enggan beberkan penyakit sebenarnya. Sakitnya di bagian kepala. Presenter Ruben Onsu belum lama ini akhirnya membeberkan sakit yang diidapnya. Yang sempat dilarikan ke rumah sakit pada beberapa waktu lalu. Suami Sarwanda itu mengaku telah merasakan sakit di bagian kepala. Sayangnya dia enggan memberikan, membeberkan lebih detail soal penyakitnya itu. Ada beberapa yang gak bisa kuceritakan sakitnya memang ada di bagian kepala. Ujar Ruben Onsu. Tindati begitu dia mengaku tidak memiliki pantangan makanan tertentu. Hal utama yang bisa meringankan rasa sakit yang dialaminya itu hanya berpikir positif saja. Gak ada larangan makanan yang penting mindsetnya sambungnya. Dia mengaku saat ini kondisi kepalanya sangat sensitif. Meski begitu dia meyakini penyakitnya akan sembuh hanya dengan tetap berpikir positif. Sekarang ini saya harus happy dan saya yakin gak bisa ada sesuatu atau sakit yang gak bisa dilewati. Saya yakin saya dipilih Tuhan, tandasnya. Diketahui sebelumnya Ruben sempat merahasiakan penyakit yang diidapnya itu dari sang istri. Karena dia khawatir Sarwenda terbawa pikiran dan juga sedih.